Halo Football Mania, kembali lagi di N-Spot Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan Resmi AC Milan Pecat Zevonimir Buban AC Milan resmi memecat Zevonimir Buban dari jajaran manajemen Ex gelandang Rossoneri itu dipecat dari jabatan sebagai si football officer atau sering disikat CFO Langkah ini diambil Rossoneri sebagai upaya akhir usai Buban dianggap tidak kooperatif Dengan keputusan Ivan Gazidis selaku CEO klub Beberapa waktu lalu, Buban pernah mengutarakan rasa frustrasinya di depan media Dia merasa kecewa karena ada dua kepentingan di dalam klub, ada dua jiwa dalam tubuh Milan Sesuai menyuarakan isi hatinya, Buban justru dipecat Hal itu disampaikan oleh CEO Ivan Gazidis Gazidis mengucapkan terima kasih kepada Buban atas kerja kerasnya selama 9 bulan ini Tottenham tertarik datangan Burna Barisik dari Rangers Klu Premier League, Tottenham Hotspur punya target transfer baru di musim panas nanti Deli lewat dirumorkan akan mengejar fullback kiri milik Rangers Burna Barisik Tottenham Hotspur musim ini memang kekurangan pemain di pos kiri pertahanan mereka Alhasil posisi itu menjadi prioritas utama di bursa transfer musim panas nanti Barisik baru saja menaikkan kontrak baru di Ebrok Yang membuatnya memiliki masa bakti hingga musim panas 2024 mendatang Untuk itu pihak Tottenham harus keluar uang yang tidak sedikit Dimana pihak Rangers sendiri meminta nilai transfer setidaknya 22 juta ponsterling Atau sekitar 374 miliar rupiah Sejak bergabung dengan Rangers Barisik telah bermain dalam 59 pertandingan dengan sumbangan 2 gol dan 18 asis Timnas Brazil panggil Martinelli untuk Olimpiade 2020 Striker muda Arsenal, Gabriel Martinelli mendapat panggilan untuk memperkuat tim nasional Brazil Untuk Olimpiade 2020 di Tokyo yang akan berlangsung pada 24 Juli hingga 9 Agustus Arsenal dipastikan tidak bisa diperkuat Martinelli Untuk pekan pembuka Premier League musim 2020-2021 Yang akan dimainkan pada 8 Agustus Dan ia kemungkinan tidak akan tersedia lagi sampai September Jika selekau Brazil mencapai final Pemanggilan Gabriel Martinelli ke tim nasional Brazil pun buah dari kerja kerasnya bersama klub Liga Inggris Arsenal Sejauh ini, pemain brusier 18 tahun tersebut telah mencetak 10 gol sepanjang musim 2019-2020 Nemanja Matic tetap di MU musim depan Manager Manchester United oleh Gunnar Solskjaer mengonfirmasi bahwa Nemanja Matic sudah menaikkan sebuah kontrak baru Masa depan Matic sendiri dalam beberapa pekan terakhir dipertanyakan menyusul kontraknya yang akan berakhir di penghujung musim ini Pemain brusia 31 tahun itu di awal musim ini memang sempat mengalami kesulitan untuk tampil reguler di tim utama Namun, ia menjadi pemain kunci dalam beberapa bulan terakhir ini Karena cedera Paul Pogba dan Scott McTominay Kontrak Matic sejatinya akan selesai pada akhir musim ini Namun Solskjaer memastikan, jika Matic tetap bertahan sampai akhir musim 2020-2021 Meski tidak merinci berapa lama durasi kesepakatannya Inter Milan segera berikan kontrak baru untuk Brozovic Raksasa Serie A, Inter Milan kabarnya akan memberikan kontrak baru kepada gelendang mereka Marcelo Brozovic Serta melakukan penghapusan klausul rilis pemain brusia 27 tahun tersebut Kontrak Brozovic sendiri di Inter Milan sebenarnya masih berlaku hingga akhir musim 2022 Namun dalam kontrak tersebut tertulis klausul rilis yang pemain sebesar 60 juta euro Harga yang cukup murah untuk pemain sekelas Brozovic Dan berpotensi dengan mudah untuk dibacak loop-loop top Eropa Karena itulah pihak Nerazzurri mulai mempertimbangkan untuk mengirimkan pembaruan kontrak Serta akan melakukan penghapusan klausul rilisnya Pihak Nerazzurri namanya tidak akan mendapatkan hambatan untuk proses pembaruan tersebut Pasalnya, Brozovic juga tak memiliki niatan untuk hengkang dari Inter Milan Gantikan Kepa, Chelsea bidik Dian Henderson Klu Premier League, Chelsea dikabarkan sudah menyiapkan rencana untuk menggantikan posisi Kepa Ariza Balaga The Blues membidik keeper Manchester United Dian Henderson pada bursa transfer musim panas mendatang Dalam dua musim terakhir, Henderson menjadi keeper pinjaman di Seville United Dimana musim ini menunjukkan performa yang cukup impresif Ia melakukan 10 clean sheet dalam 27 penampilan di Liga Premier Inggris musim ini Kontrak Henderson di Manchester United selesai pada musim panas 2022 Meski menunjukkan performa yang hebat, namun masa depan Henderson di Old Trafford masih belum jelas Kabar tersebut membuat Chelsea dikabarkan ingin mencoba mendatangkan Henderson ke Stamford Bridge pada musim panas mendatang Lazio segera perpanjang kontrak Simone Inzaghi Klub Serie A, Lazio bergerak cepat untuk mengamankan pelatih mereka dari kejaran klub-klub top Eropa Pihak Bianco Celesti dikabarkan akan segera membahas perpanjang kontrak dengan pelatih Simone Inzaghi Simone Inzaghi telah membawa Lazio membucaki klasmen Serie A untuk kali pertama Sejak terakhir kali mereka memenangkan Scudetto pada musim 1999-2000 Berkat penampilan impresif itu, Presiden Lazio Claudio Lotito akan mengandakan pertemuan dengan Simone Inzaghi Di akhir musim ini guna membahas perpanjangan kontrak Kontrak Inzaghi sendiri akan berakhir pada musim depan Saat ini Inzaghi mendapatkan gaji diperkirakan sekitar 1,5 juta euro atau sekitar 24 miliar rupiah per musim David Deheya masuk daftar belanja Real Madrid Sebuah informasi beredar terkait manuver transfer Real Madrid Raksasa Sepanyol itu diberitakan akan kembali mengejar jasa David Deheya di musim panas nanti Isu ketertarikan Deheya dengan Madrid kali ini nampaknya datang di saat yang tidak biasa Karena dalam beberapa pekan terakhir, Kortois tampil cukup baik Apalagi Deheya baru saja menaikkan kontrak baru di NU hingga tahun 2023 mendatang Namun Tutu Sport mengaklaim bahwa Zidane ingin ada persaingan yang sengit di pos penjaga gawangnya Itulah mengapa dia ingin membawa Deheya ke Santiago Bernabeu Kubulus Blancos kabarnya sudah siap mengajukan tawaran untuk sang keeper Dimana pihak El Real akan melepaskan tawaran sebesar 70 juta pounds Untuk mendatangkan keeper berkebangsaan Spanyol itu pada akhir musim ini Negosiasi kontrak baru buntu, Arsenal segera jual Pierre-Emerick Aubameyang Masa depan Pierre-Emerick Aubameyang memasuki babak baru Striker asal Gabon itu digabarkan akan meninggalkan Arsenal setelah ia kembali gagal Menegosiasikan kontrak barunya Kontrak Aubameyang akan berakhir pada akhir musim depan Dan Arsenal digabarkan berusaha kerat untuk mengikatnya dengan kontrak baru Namun, Aubameyang dan akhirnya meminta kenaikan kaji sebesar 300 ribu pounds per pekan Permintaan Aubameyang itu langsung ditolak oleh manajemen Arsenal Arsenal menilai keuangan mereka tidak cukup bagus untuk membayar Aubameyang semhal itu Dan jika Aubameyang tidak tekan kontrak baru dalam waktu dekat Maka ia dapat pergi dengan status bebas transfer pada akhir musim depan Dan Arsenal harus terpaksa menjualnya di musim panas demi mendapatkan dana transfer besar Tami Abraham enggan berpanjang kontrak di Chelsea Sebuah kabar kurang bagus datang dari Chelsea Striker mereka, Tami Abraham kabarnya enggan memperpanjang kontraknya di Stamford Bridge Ia juga tampil cukup impresif musim ini Dimana ia sudah mencetak 13 gol dan membuat 3 asis dari 25 penampilan Di ajang Liga Premier Inggris Karena itulah pihak The Blues mengajukan tawaran kontrak baru untuk sang pemain Namun Abraham menolak tawaran tersebut Karena ia menilai bayaran yang diajukan pihak Chelsea cukup rendah Pemain asal Inggris berusia 22 tahun itu Menginginkan bayaran yang seimbang dengan pemain seperti Calum Hudson-Odoi Yang memiliki gaji sebesar 180 ribu pounds sterling Atau sekitar 3,3 miliar rupiah per pekan Manchester City izinkan Aguero pergi di musim depan Sebuah kabar mengejutkan datang dari klub Inggris Manchester City, juara bertahan Liga Inggris itu Digabarkan siap melepas penyerang utama mereka Sergio Aguero Sergio Aguero memiliki kontrak yang masih berlaku hingga Juni 2021 Aguero akan berusia 32 tahun pada musim panas tahun ini Dan menyadari karirnya sudah hampir berakhir Karena itulah pihak City membiarkan Aguero meninggalkan klub Jika Sun Striker ingin hingkang di akhir musim ini Selama 9 tahun membela Sky Plus Aguero telah menyumbangkan 254 gol di segala kompetisi Dan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Manchester City PSG seriusi perburuan Sergei Milenkovic-Savik Klub Ligue 1 Paris Saint-Germain punya target travel baru di musim panas mendatang Les Parisiennes dirumorkan akan mengejar gelendang milik Lazio Sergei Milenkovic-Savik Penampilan yang konsisten dari sang pemain Menjadi daya tarik tersendiri bagi sejumlah klub Eropa Untuk itu, Paris Saint-Germain digabarkan telah menghubungi pihak Milenkovic-Savik Untuk membahas proses kepindahan sang pemain Raksasa Ligue 1 itu sedang menyiapkan tawaran bernilai besar Untuk meraih pemain asal Serbia tersebut Supaya bersedia hingkang akhir musim nanti Paris Saint-Germain disebut bersedia memenuhi permintaan Lazio Dengan membayar 80 juta pon sterling Atau sekitar 1,6 triliun rupiah untuk Sergei Milenkovic-Savik Atau sekitar 1,6 triliun rupiah selamat menikmati itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen dan juga subscribe